Pemirsa aksi tarik-menarik dan tangis pedagang mewarnai razia bulan tertib trotoar di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Seorang pedagang mengaku dipungut uang sebesar 20 ribu rupiah agar diperbolehkan berdagang di lokasi tersebut. Aksi tarik-menarik pedagang dengan petugas tak terhindarkan. Bahkan seorang pedagang menangis saat lapak dagangannya di razia petugas. Pedagang lainnya mengaku harus membayar sebesar 20 ribu rupiah pada oknum petugas agar bisa berjualan di wilayah ini. Razia digelar petugas satuan polisi Pamong Praja sebagai upaya dari pelaksanaan bulan tertib trotoar. Kali ini sasarannya adalah Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Saya kan di sini nggak biasa, ada ini udah lama. Saya minta tolong. Kalau memang boleh dirapiin, dirapiin, jangan lupa diangkut. Sehari berapa bayarnya? Sehari bisa nyambil 20 ribu, Pak. Dalam hal ini setiap hari kita melakukan penyisiran, tapi yang masih bandel-bandel ya kita angkat. Tapi kita lebih bijak bahwa kita yang kita masuk terapi, bawa barangnya dulu yang kita ambil. Tidak, maksudnya peralatannya aja, medianya aja yang kita ambil, tidak buah-buahannya atau seperti apa gitu. Katanya juga dia dipungutin dari Pungli, apa, ini Andan. Kita juga tidak tahu hal itu. Yang penting dari Satpul PP dan pemerintah di TNI Jakarta, khususnya Kejamanan Kebayoran Lama, itu sudah tidak ada lagi dan sudah bukan jamannya lagi dan kita tidak akan berani. Penertiban pedagang kaki lima di wilayah ini akan terus digelar petugas agar pasar dapat tertata dengan rapih. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sajangbati, I News melaporkan.